Hai hai semuanya, gue Zeno, hari ini gue pengen ngelarin game Enjoy the Diner Jadi gue ada liat-liat Steam, terus disitu ada cara untuk mencapai ending 2 Dan ada triknya ternyata, yang mana akan gue praktekkan sekarang Sorry banget gue pake guide soalnya gue udah-udah gak tau apa yang harus dilakukan sebenernya Jadi kita langsung masuk aja ke gamenya kali ya Mudah-mudahan bisa di satu part ini dapetin ending 2-nya Dan nge-unlock 2 menu yang tertutup dari awal banget Udah, masuk ke gamenya, yuk Nah, katanya itu kita mesti minum ini Sup ini di depan orang-orang Eh, gak mau gue udah dapet itunya belum ya Bentar-bentar Oh, makanya dia ada peringatan kayak gitu ya Oke, oke Gue minum ini dulu Pil kan dikasih ke raja ya Aduh, ini gue cepet-cepetin ya nanti Ya, pokoknya itu dia dapet pil Terus kemarin itu Yang creamer tuh apa ya Black Boost ya Gue tetep pengen ngasih ke semua orang sih Mudah-mudahan bisa dan ada efeknya ya Mudah-mudahan ya Kalau dari guide sih dia bilang gak usah ya Terus gue pengen sediain ini Oke, kita ke Ceronica Kita minum depan dia Apa yang terjadi sebenarnya Sepertinya aku melihat sesuatu Lift Ada apa dengan lift? View Leganya Apa? Kamu udah tiba di gedung eksperimen Oh, ini klien ya Kerja bagus hari ini Aku dengar semuanya Tentang pelanggaran yang dilakukan nomor 23 Maksudku Oh iya Ayo kami bisa menangani Saksi tersebut tanpa masalah Nomor 23 harus di Dimaafkan Ya paling gak itu bagus lah Aku tau kau mungkin yang paling Legak dari semuanya Ya kan? Algojo Oh dia Algojo Ya kau bener tentang itu Aku gak yakin sih Aku akan terbiasa Menghukum teman-temanku Rekan-rekanku ya Ya karena sifat kamu itulah Makanya kamu dipilih Aku harap Waktu untuk melakukan pengasingan itu Gak akan pernah tiba Jika mungkin Oh that's right Aku sebenernya udah nyari-nyari kamu loh Dan aku pikir aku akan Mengatakan goodbye Permintaan Liburan aku udah diterima Sekitar 300 tahun Rakan-rakan kerja kamu bakalan Mengalami kesulitan ya Dengan Teknisi terbaiknya Pergi selama 300 tahun Mungkin Oh boleh kok Datang Munjungin aku Kalau kamu mau Sepertinya aku akan Menghabiskan banyak waktu Di tempat yang namanya Fork and Spoon Oh Oke Nanti aku coba Mampir deh Kalau aku punya waktu Kenapa kamu pilih Fork and Spoon Mereka punya Teknologi Percetakan Yang Sangat maju Dan juga banyak buku Negaranya sih Emang Gak stabil ya Karena Ada ketegangan Antara Tetangga-tetangganya lah Budaya-budaya Pemanjaan diri juga Meningkat Di beberapa Kelas sosial Oke Kan kakamu Baik-baik aja disana Iya aku baik-baik aja kok Selamat bersenang-senang Tapi Janji ke aku Jangan terlalu Terikat sama manusia ya Hmm Itu Nasihat kamu Sebagai Algojo Nasihat aku sebagai teman Susah tau bilang Selamat tinggal selamanya Meskipun ada kehidupan Setelah kematian Tapi Kita kan gak akan Pernah bisa kesana Thanks Oke Ceritanya jadi makin jelas ya By the way Kapan ya nih Liftnya Sampai di lantai selanjutnya Oh iya Ini udah berhenti kok Oke aku Pergi ya Sekarang kamu sudah tiba Di Living Quarters Sampai jumpa Goodbye Oke Jadi ceritanya seperti itu ya Kayaknya semakin paham gue Dan Si siapa Glass pen Dia gak ada Sangkut paut ya berarti Sebenernya Oh Tiba-tiba yang counter gini Ini sepertinya Kesalahpahaman Sepertinya Tapi role kamu sebagai Algojo kan yang harus Memverifikasinya Ini bakalan jadi pekerjaan yang rumit Untuk kamu Aku rasa kamu paham Memalukan sekali Kehilangan teknisi yang handal Nggak ini Ini gak bisa jadi kenyataan Nomor 2 Lebih bijak lagi lah Oh Maaf Maaf Algojo Aku tahu Kamu udah nomor 68 Kenapa Algojo kamu mengerti Kamu harus menjalankan pekerjaan kamu Ini adalah satu-satunya pekerjaan yang bisa kamu lakukan Iya betul Kamu adalah satu-satunya Algojo disini 112 Selainnya Itu punya perannya masing-masing Kamu harus mengabdikan diri kamu sendiri Untuk pekerjaan tersebut Dengan penuh kasih sayang Ketulusan Dan juga Keadilan Ini bukan pilihan aku Untuk menjadi Algojo Tapi Aku mengerti Oh jadi Tadi itu dijebak ya dia Berarti Aku mesti verifikasi lagi nih Tentang segalanya Kamu sebagai Algojo Nomor 68 Apakah kamu menggunakan Teknologi bulan Untuk Mengizinkan Raja Railroad Spike Dari Fockeun Spoon Kabur Dari pengajarannya Gusten Itu benar Atas kemauanku sendiri Gak kurang Oh ini Mereka lagi disidang ya Oke oke Selain itu Empat manusia Juga mereka pada cidera Selama proses melarikan diri Salah satu diantaranya Terbunuh kan Aku memutuskan Bahwa Cuman itu satu-satunya cara Untuk melindungi Sang Raja Meskipun kamu Bisa aja Matiin perangkat tersebut Betul Kenapa emang ya Hal tersebut akan Terlalu menarik Perhatian Mereka juga bakalan Meninggalkan Jejak-jejak Kalau aku Menggunakannya Akan ada Kesempatan besar Rahasia Dari Teknologi bulan itu Akan Bocor kemana-mana Oh iya kah Keputusan yang Cukup bijak Aku menjalankan Beberapa rencana Dengan Sangat hati-hati Aku gak terlalu yakin Tentang itu Bertindak sejauh ini Hanya untuk Seorang manusia aja Itu udah gila sih Kamu bisa aja Berakhir Dalam keadaan Mental kamu Gak bisa dirubah Kamu harusnya Juga memikirkan Kemungkinan itu kan Selonika Cukup Udah gak ada lagi Cara untuk Mengampuni Tindakanku Segera kirim aku Ke pengasingan Ini udah bukan Kesalahan kamu lagi Kamu tuh gak perlu Mikiran aku Ini yang aku mau Aku paham Nomor 68 Klein Hukumanmu Sudah ditentukan Kamu melanggar Ketiga hukum Yang bisa dilanggar Kamu akan diasingkan Dari keabadian Di bulan pengasingan Terima kasih Kamu sangat adil Dan Ya seperti Memang Algojo yang sebenar Teman buku Oke kita dapet Info baru ya Kalau si Sharonika tuh Dia Ternyata Algojonya Gila Konfront Aku liat Masa lalu kamu Kamu adalah Algojo bulan Sekarang kamu Kehilangan Memori kamu Oh iya kah Sepertinya begitu Sejujurnya Aku udah gak Tau apa-apa lagi sih Kalau misalkan Kamu benar Aku gak ngerti Apa-apa Tapi ya aku Gak punya bukti Untuk menolak Hal tersebut Kalau misalkan Kamu emang Ngeklaim Aku gak punya Ingatan tersebut Semakin banyak Aku ngomong Malah semakin Mencurigakan Kayak aku Udah bertingkah Gak sopan Kamu punya Bukti Supaya aku Yakin Coba ya Tadi gue udah Ngomongin Kalau dia tuh Esekusianer Algojo Terus gue Coba kasih pil Aku yakin Ini bisa Membawa Ingatan kamu Kembali Jadi itu ya Tapi kamu gak akan Bisa hidup Seperti diri Kamu Sendiri Setelah Mengirim Klaim Teman kamu Ke Pengasingan Itulah kenapa Kamu menghapus Ingatan kamu sendiri Bahkan sekarang Kebenarannya mungkin Udah terlalu Berat Untuk kamu Terima Ya Aku pikir aku coba Gak ada yang bisa aku rugikan juga kan Kalau misalkan Kamu bohong ke aku Kalau kamu ngasih tau Kebenarannya Makanya Itu yang terbaik yang aku tau Apapun itu konsekuensi ya Diminum Dan Well Aku inget semuanya Everything Semuanya Semua muanya Semuanya Apakah sekarang kamu inget Kalau kamu Selonika si Algojo Kamu jangan Memperlakukan aku Seperti orang asing Aku tetap Masih punya ingatan Tentang Masa sekarang Oh gitu Gimana Perasaan kamu Meskipun aku punya Beban di dalam dada Tapi ya Mungkin Memoriku Ingatanku sebagai Manusia Berfungsi sebagai Peredam Jadi apa yang Aku nak kamu lakukan Kalau kamu punya Sedotannya si Klein itu Kalian semua bisa keluar Dari Moonplay sini Ya itu yang dia Kas tau ke aku Kamu ketemu Klein Lebih ke Datanya Klein sih Jadi kita udah Ngobrol-ngobrol Bentar sih Jadi Kamu Berbicara Tentang Kamu Dan semuanya Kembali Sebelum kamu pergi Boleh gak aku Minta sesuatu Tentu saja Pada akhir kamu juga Akan kembali kok Oke What favor Kayaknya ini penting Aku mau Menuntaskan Tugasku Sebagai Algojo Dan Pekerjaanku Ke kamu Dan Klein Sebagai seorang teman Pekerjaanmu Sebagai Algojo Iya Ketika aku Mengatakan Algojo Itu bukan Maksudnya di bumi Basically Pada dasarnya Aku mau Situasi saat ini Diselesaikan dengan Cara memuaskan Semua orang Sebisa mungkin Untuk melakukan itu Aku butuh Kepercayaan kamu Dan juga butuh Sedotan kamu Aku ingin melihat Masa lalu Dari ketiga orang tersebut Dengan menggunakan Sedotan itu Seperti yang kamu Lakukan padaku Dan masa lalu itu Akan Terlihat sekilas Dari sedotan tersebut Dan Kalau ada sesuatu Yang mereka Sembunyikan Tolong Hadapkan mereka Dengan kenyataan tersebut Apakah itu Gak masalah Kalau dilakukan Ini kayak Diam-diam Nyelinap Ke Dalam jiwa mereka Ke bagian Paling terpenting mereka Ya Kamu kan udah Lihat masalah Aloku Bahkan kamu juga udah Mengonfrontasi aku Tentang hal tersebut Kamu juga pasti Bisa melakukan hal yang sama Ya Sepertinya kamu benar Jadi Apa selanjutnya Bagikan informasi ini Kepada semuanya Dan aku yang akan Menanganinya Nanti Kasih tau ya Kalau misalkan udah semua Oh jadi Kayaknya gue salah Progress nih Jadi mungkin Ini gue cepetin kali ya Eh Seperti yang kalian Udah liat lah nanti Soalnya kan di awal Gue udah Confront semuanya kan Ternyata patternnya Salah gue Oke 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 Terus gue ke Tempatnya Raja Eh Salah Minum dulu Minum dulu Atau kasih pil dulu ya Minum dulu deh kayaknya Oh kayaknya aku melihat sesuatu Sebuah pintu Oh Iya iya Benar benar Nah Tolong buka Siapa disana Apa yang Membuat kamu Kemari Di jam seperti ini Oh ini si itu ya Ya ampun Raja Raja Apa yang harus aku lakukan Untuk kamu Yang mulia Apakah si Renate Renate kan ya Si tukang Arsip kok Susah banget Dateng Master Renate Sudah meninggal dunia 7 tahun yang lalu Karena Wabah Aku Klein Oh ini Klein Aku yang sekarang Ngurusin Arsip-Arsip ini Oh begitu ya Oh Klein ini Iya sih Ada hubungan yang sama raja kan Makanya dia janji sama raja kan Kalau gitu aku punya Permintaan untuk kamu Aku udah terlalu Lelah Dari tumpukan pekerjaan aku Aku cuman pengen dateng Untuk baca aja Dimengerti Yang mulia Aku juga Gak mau bikin Keributan-keributan besar Jadi Kamu Gak usah terlalu formal lah ya Aku juga Gak mau jadi Raja kok disini Aku cuman pengen Kamu Memperlakukan aku Seperti pengunjung lain ya Tapi tetep Aja paling gak Ijinin aku Panggil kamu tuh Raja aku Rasanya tuh Kayak gak sopan gitu loh Oke terima kasih Kalau aku Ngelayanin kamu Seperti yang lainnya Kalau gitu Aku bakalan Nendang kamu Keluar dari Di jam-jam Seperti ini Oh Enggak Aku cuman bercanda kok Yuk sini Bisa juga ya Bercanda ya Tempat ini udah berubah ya Dari 10 tahun lalu Apakah kamu punya Cerita yang Kamu rekomendasikan Ini udah lama Sejak Aku membaca buku Jadi aku Pilih pengen yang Ringan-ringan dulu Kalau gitu Gimana kalau baca Yang ini Tentang Sebuah tempat Dimana orang-orang Berubah jadi pasir Dahulu kala Oh Ini ringan Aku penasaran Bagaimana kau Bisa disini Kan banyak Penjaga di Kastil ini Aku kabur Dari tempat tidurku Lewat jendela Dari sana aku tinggal Jalan ke atap aja Itu kan berbahaya Gimana kalau kamu jatuh Ya ini cuman Tujuan aku Supaya aku bisa Mendapatkan kebebasan Pilihan apalagi yang Aku punya Hati-hati ya Jadi kamu Suka sama Ceritanya Ya aku suka Atau aku Sukanya pas Monsternya muncul Beneran Tapi menurutku Itu adalah bagian Yang paling Penulis itu Gambarkan lah Mungkin Tapi monsternya Malah disalahkan Karena menghancurkan Warga-warga desa Aku menikmati sih Kehidupan mereka Dari buku ini Seberapa Tenangnya Kehidupan itu Bagaimana kalau Selanjutnya Buku yang lebih Tenang lagi Apa yang terjadi Selanjutnya Udah gak ada lagi Itu adalah Akhir dari Legendanya Tapi kenapa Apa yang terjadi Sama perempuan itu Selanjutnya Ya dia Diterima Di Suatu tempat lah Habis itu Hidup bahagia Paling gak Kayak gitu Cerita lainnya Udah gak ada hubungannya Kalau ceritanya itu Udah terpenuhi Kehidupan mereka Selanjutnya udah Gak perlu dijelaskan lagi Itulah kenapa Cerita-cerita ini Gak menceritakan Apa yang terjadi Selanjutnya Gitu ya Iya sih Kadang-kadang Kita kalau ceritakan Cerita apa aja Yang seru kan Sedangkan Kehidupan kita Biasa-biasa aja Yang seru doang Yang bisa diceritakan By the way Kau udah pernah denger Berita tentang Invasinya Gusten Pastilah Aku akan Sangat sibuk sih Dalam beberapa waktu Ini mungkin Terakhir kalinya Kita bersama Makasih ya kalian Tiap hari Semenjak aku Bertemu denganmu Aku merasakan Kebahagiaan Rajaku Ini kalian Jawa-jawa sih Kenapa kamu gak Kabur aja Enggak Aku gak pernah bisa Ngelakuin itu Aku mungkin Jadi raja Bukan karena Kemauanku sendiri Tapi Aku tetep aja raja Dan tugasku adalah Untuk melindungi Para warga-warga aku Para rakyat-rakyatku Tapi dengan Semua yang bergulir ini Kalau gitu Kematian kamu Di peperangan Gak bisa dihindarkan Ya mungkin Emang udah Jalan ya Rajaku Kamu inget gak Janji yang udah Kita bikin Pastilah Tapi ya Itu semua cuman Hayalan anak kecil doang Masa depan dari Negara ini Dan orang-orangnya Ada di Ujung tanduk Aku tuh gak Akan pernah Mengingkari janjiku Dan Ini adalah Pertama kalinya Aku akan melanggar Maafin ya Dimana kita Aku gak bisa bergerak Ah Itu kamu kan Klein Iya Kok kamu tau Gimana aku gak bisa tau Apa yang terjadi Dengan Foken Spoon Foken Spoon Akan Binasa Kepala dari Seorang penguasa boneka Tidak akan Bisa merubah Takdirnya Itu adalah tugas yang berat Tapi ya Itu adalah tugasku Sebagai seorang raja Kenapa kamu gak Melepaskan aku Kamu gak mau jadi raja Karena keinginan Kamu sendiri kan Iya gak mau Tapi Rakyatku Aku adalah raja mereka Klein tolong Apa yang klein lakuin ya Aku mohon padamu Gak ada bisa di Oh ini Maafin aku Rajaku Aku tidak memilih Keinginan kamu Tapi Janji yang udah kita bikin Aku akan membiarkan Kamu kabur Di dada kamu Ada kotak box Eh ada kotak box Aku udah menaruh Sebuah box Silahkan berikan itu Ke orang yang kamu percaya Oh ini ya Apa yang akan terjadi padamu Aku akan membayar harga Atas apa yang aku lakukan Klein Oh Rater Dimana kamu Oh rater tuh Eh Kenapa aku gak Mati Oh gak 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 Aduh kaget gue Kan tadi si Klein ya Aduh gue lemot banget dah Miss Glassplan Tolong tenang Ada apa lagi nih Dimana aku Oke Kita ada pertanyaan Kita tanya dulu ya Oh oke 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 Don't do it dulu Gue cek si Glassplan Ah gak ada Dia tadi cuman Kayak teriak doang gitu ya Prima dial Sup Gue coba Minum disini Sepertinya aku melihat Susah tuh Nah Hai Glassplan Hai Glassplan Apa Susah tau mau ke dispenser Kalau kamu di jalan kayak gini Oh iya Siapa peduli Glassplan Apa kamu gak seneng ada disini Iya lah aku gak suka Gak ada yang terjadi disini Bahkan kalau kita punya waktu Sebanyak apapun di dunia ini Apa tujuannya Kalau kita cuman berdiri doang Oh iya Tapi bulannya selalu purnama Dan juga ada dispenser sodanya Sangat convenient Kamu disini Apalagi yang pengen kamu Dapatkan Ratera Apakah aku cuman Apa ya Aduh bahasa indonya apa ya Kepraktisan Untuk kamu Ada apa Aku bosen dan depresi Tentang semua ini Sienes Kenapa kamu gak keluar aja sih Hmm Enggak aku gak mau Ya begitulah I see Masalah yang kita hadapin ini Adalah semuanya tuh Sangat membosankan Dan apa kata orang bijak Yang dulu pernah bilang Aku baru aja memikirkannya Bukannya itu semacam Filsup atau apa gitu kan ya Yang ngomong ya Kamu terlalu Gampang seneng ya Sama banyak hal Tidak Tapi ya Itulah diri kamu aslinya Gak pernah nganggap apapun Selalu serius Ini mungkin agak mengejutkan Tapi Gak ada gunanya lah Kamu terus-terusan negatif Kayak gini Kayak bosen lah Depresi lah Di dunia abadi ini Gak ada yang perlu dikhawatirkan Ya kan Blasman Kamu tuh selalu Naif dan melankolis Kata-kata bagus Kayaknya kamu harus Nyapres lah Itu dia Sangtai aja dikit Sudah berapa lama ya Aku disini 80 ribu tahun Kayaknya Oh segitu banyak ya Kamu udah Tau apa aja Tebak Apa ya Terima kasih Tapi Paling gak aku tau Cara yang Abisin waktu disini Dengan cara Ngobrol Macem-macem aja Terus abis itu Juga Minum Ntar sampai kembung Pastilah kamu akan Bilang kayak gitu Makasih ya Ratera Aku senang Ada kamu Oh bener kan nih Selamanya tuh Si Ratera gak ada Oh Kita akan Disini selamanya Bersama Dan kamu akan Terus mengatakan Hal-hal buruk Seperti itu Oh Harusnya aku gak ya Gak 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 apa-apa kok Kamu tau aja Cara ngejebaknya Tuh kan Wah Beneran Ternyata Cuman ada di pikiran Dia doang Oh Kayaknya gue tau nih Oh Harusnya gue Satu-satu ya Satu Ke ini Selesain Satu ke ini Selesain Coba deh Coba Gue tanya deh Do it Yes Kita tanya Jadi box yang kamu kasih ke aku itu Punyanya Klein ya Di dalamnya ada sedotan Tentang Yang bisa melihat Masa lalu kamu Klein itu orang yang penting ya Buat kamu Wasn't she Oh she Ya berarti perempuan juga ya Klein Iya betul Dan Klein masih Mencoba untuk Memenuhi janjinya Kepada kamu Tapi Gimana Caranya Kalau kamu minum pil ini Kamu akan hilang ingatan Dan abis itu Kamu bisa hidup Seperti orang normal biasanya Kamu bisa balik lagi ke bumi I see Dan apa yang terjadi sama Klein Aku gak bisa bilang sih Tapi Dia mungkin Dalam pengasingan Oh jadi itu ya Dia selalu Menepati janjinya Selama ini Tapi aku udah hidup Lebih dari cukup Bertahun-tahun disini Meskipun bukan Ini sih yang dia inginkan Aku tetep khawatir Sama Klein Tapi Makasih ya udah ngasih tau ke aku Aku sangat senang mendengarnya Di pengasingan ya Oh gak kenapa-kenapa ya Ini pil dari Klein ya Maaf ya Aku gak bisa Menelan itu Oh Oh jadi kalau kita cerita tuh Gak bisa Ah Oke Apakah itu Akan jadi ending yang lain Gue ambil Minuman dulu deh Ternyata gak terlalu Ini ya Gak terlalu ada masalah ya Gue pikir tuh Ketrigger Terus abis itu Kita harus ngulang lagi Trigger ngulang lagi Gue pikir gitu Ternyata enggak Jadi gue langsung tanya aja Si Ratera itu gak Exist Apa yang merasuki kamu Tiba-tiba kayak gini Aku melihat Masa lalu kamu Aku lihat kamu ngomong Sama si Ratera Tapi dia gak ada disana Aku gak tau sih Kalau kamu sadar juga Atau enggak Aku juga udah mikirin Kemungkinan tersebut Semenjak Dia menghilang Bahwa sebenarnya Ratera tuh emang Gak pernah ada Dari dulu Tapi ya Akhirnya aku nyimpulin Antara dia itu Nyata atau enggak Sama aja Gak bakalan bisa Merubah fakta Bahwa aku gak akan Pernah bisa melihat dia lagi Jadi aku Udah mulai berhenti Dah mikirin dia Kamu lagi nyoba ngasih tau aku ya Kalau misalkan Kita tuh gak boleh Terpaku sama orang Yang gak pernah ada ya Kayak Aku tuh gampang banget Move on Aku gak tau Kayaknya sih kamu harus tau I see Kalau gitu Makasih ya Atas asupan Faktanya Beneran Aku gak marah Atau apapun kok Aku rasa ini semuanya jadi Gak ada artinya Di titik ini Oh creamer Oh itu masih ya Atau pilnya gue kasih ke dia ya Terakhir gue pengen minum Di depannya si Sianes Ada semacam peralatan gitu Oh Oke Koordinatnya udah cocok Pengaman siap Kodenya Sesuai Semuanya udah siap Meminta persetujuan Apa nih Ini teleport ya Aku capean Selat datang kembali Nomor 46 Oh ini nomor 46 Thanks Sianes Kamu yang selanjutnya kan Oh iya Sepertinya aku harus mencoba Sesuatu yang lebih Menantang Oh berani banget kamu Tapi sepengetahuan aku ya Sif berikutnya itu adalah Maintenance Biasanya tuh Anak baru gak bakalan Ditugasin di sif ini sih Nomor 7 bilang Aku akan baik-baik aja Kalau misalkan aku Sesuai pada manual booknya Ya Seperti biasanya Tapi nomor 7 Juga dia kan Orang yang sangat optimis ya Aku lakuin dua sif Brunton aja ya Gimana kalau aku ini Gantiin kamu Nggak enggak Aku gak mau kok Gak usah gak enakan gitu lah Ini udah tanggung jawab aku Sebagai senior Untuk memberitahu kamu Yang sebenarnya Aku jujur aja nih ya Aku agak khawatir sih sama kamu Kamu sadar kan Si klien itu diasingkan Iya Setelah itu Algojo nomor 67 Juga menghilang Pengganti 67 Udah diputuskan sih Tapi Dia gak kayak si Nomor 67 Waktu itu Kalau misalkan kamu Ngelakuin kesalahan Kamu pasti akan langsung dihukum Oh itu menakutkan sekali Aku jadi khawatir tentang Algojo sebelumnya Ya kan Jadi biar aku yang pergi aja Sorry Tapi Ijinin aku pergi Aku mau berubah Aku udah jadi beban Untuk semuanya Aku gak mau Terjebak di Ketidakmampuan ini Maaf ya Aku gak Mendulikan perasaan kamu Oke dah Aku percayakan padamu Thank you Tapi kalau misalkan Ada yang terjadi Biar aku yang ambil tanggung jawab ya Gak ada kata Kalau Dan Atau tapi ya Nomor 7 Itu selalu yang Harus disalahkan Iya paham Aku akan mendukungmu Oke Pertama Aku mesti cek Pastiin Gak ada orang disini Oke token Lumayan Banyak Semuanya udah oke Ceknya udah kelar Oh ini dia Di dalam ruangan ya Lagi baca cerita Buku Yang Bukunya kita Baca ya Oh jadi Apapun yang diceritainya Itu cerita dari buku ya Oh itu kayaknya Bukan yang Diceritakan dah Aku tuh butuh ceritanya Lebih damai lagi Yang tenang lagi Bukan Cerita yang menakutkan Seperti ini Mungkin aku coba Baca yang lain kali ya Kayaknya aku harus Membentuk ulang Sepertinya Aku Akan Hancur Atau rusak Sesaat lagi Setelah itu Kayaknya aku bakalan Gunain beberapa token Untuk mempercepat waktu Hmm Ini kok kunci Halo Ada orang disini Iya Aku syanes Langsung diperkenalin Diri gitu Oh Akhirnya Gak tau ini Tiba-tiba Aku ada di tempat ini Dan Aku rasa Selama ini Aku sendirian Nama aku Glasspan Tempat apa ya ini Dan apakah kamu Sedang melakukan sesuatu Dalam sana Jawab dong Oh Syanes kan ya Kamu denger gak Iya Sama kok Aku juga Aku keliling-keliling Terus Tau-tau Disini sendirian Aku juga Disituasinya sama Kayak kamu Dan aku juga Takut banget Buat keluar Aku Gak bisa Bikin diriku keluar Dari ruangan ini Wah beneran Tempat ini Gak masuk akal Iya kan Apa yang harus Kulakukan Itu manusia Pasti Paling gak aku harus Membentuk ulang lagi Diriku Kalau enggak Wujud manusia aku Akan menghilang Dan Kalau kayak gini Wujud monsternya Begini ya Aku udah hancur Gak mungkin sih Aku bisa keluar Dari tempat ini Syanes Kok cuman Creamer yang Gak diisi ulang Kau punya satu Gak di dalam Ah kamu pasti Syanes ya Oh 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 no Glass fan Ngasetau aku Situasinya Dan Semoga kita bisa Berteman ya Oh my god Missy Oh bukan Nice to meet you Salam kenal Namaku Selonika Mau aku punya Beberapa pertanyaan Tentang Tempat ini Tadi itu Gue pikir Si Si siapa Si NS ini Buat dapet Wujud manusia Ya lagi Dia makan Temennya Si glass fan Si ratera itu Gue pikir Ternyata Enggak Ini gak akan kebuka Apakah ini dikunci Dari dalam Ini kayak Yang gue Ada ini Situasinya Semakin memburuk Semakin banyak Manusia Gue harus Cari jalan keluar Nah itu baru tuh Ya 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 Paham Paham Gue abis Ngecek semua Masa lalu nya mereka Bertiga Terus Abis itu Gue konfrontasi juga Udah kelar Ini jadinya Gue edit Supaya runutannya Tetap enak ditonton Ya hasilnya begini deh Kita laporan Kesialan nih kak Kalau Semuanya udah kelar I'm finished Kamu udah kelar Sama semuanya Aku mau ngajak Mereka semua Untuk berdiskusi Kamu udah siap Ketika itu udah Kelar dilakuin Kalian semua sih Harusnya udah bisa Pulang ke rumah Ready or not Ready aja sih Oke Bentar Gue belum ngasih token ya Ke CNS Gue lupa lagi Yaudah lah Gas dulu lah Gue bisa lupa Ngasih token Apa rencananya Si Seronika Hah Kamu Manggil semuanya Apa yang terjadi Kamu sepertinya Kelihatan berbeda Apakah ini kayak Meeting gitu Oh kamu disini juga Spike Apa yang terjadi Oke Semuanya udah disini Kita mulai ya Aku paham Kita harus Dapet Pemandangan bagus Bulannya Ketika Kita lagi ada Disini Ini beda nih Dimana kita Si Siapa Glasspan Masih tetep Minum Blackbush Ini kerjaan Kamu Seronika Ya aku cuman Ngerubah Transparansi Dari temboknya Oh dia bisa juga ya Gimana kamu bisa Tau kayak gitu-gituan Aku inget kok Dan juga Beberapa hal lainnya Well Aku yakin Kalian semua tuh Bertanya-tanya Langsung aja Kita ke Subjek utamanya ya Apakah kalian Udah notice Soal sedotan Yang dibawa si Lars Kemana-mana Lars itu Charakter kita ya Gue baru tau Namanya Lars Itu setelah Lihat kreditnya Oh Lars Siapa Lars Itu aku Oh ini baru Dikelarin disini Eh dikenalin disini Oh ini baru pertama kali Aku mendengarnya Oh ya ampun Oke kita balik ke topik Dengan sedotan itu Eh ngomong Si Seroni kan Juga gak tau Nama kita Lars Kok dia bisa tau ya Dengan sedotan itu Kita bisa Mengenerate Objek Jadi token Kita bisa Menggunakan token itu Untuk mengembalikan Semua orang Ke dunia asal Apa Kalau gitu Semuanya bisa Menyelesaikan masalahnya Oh enggak Semuanya Maksudnya Ya karena itu Aku manggil kalian Untuk diskusi Soal masalah ini Masalah yang gak bisa Diselesaikan dengan tokennya Itu sendiri Dan karena itu Aku butuh Semua informasi Yang kalian punya Dengan begini Kita bisa saling Mengidentifikasi Apa aja masalah Yang perlu kita Kelarin Oke kita mulai Oh jadi dengan kata lain Seronika sama Sienes ini Bukan manusia ya Itu betul Kami adalah Ras dari Makhluk imortal Atau makhluk abadi ya Yang bermigrasi Untuk tinggal di bulan Dan sisanya tinggal Seratus tiga belas Dari kita Dan pacarmu Si klien itu Salah satu dari kami Kamu gak perlu Ngomongin itu Kenceng-kenceng Tapi kamu gak nolak kan ya Apa yang salah Glasspan Sorry Sharonika Apa itu Apa ini bener-bener Gak masalah ya Kalau misalkan Ngasih tahu hal ini Ke manusia Bagaimana nanti Si Al Gojunya itu Ngasih keputusan Akulah si Al Gojunya Jadi si Ratera itu Gak pernah ada ya Sienes Kamu kan disini ya Waktu si Glasspan itu Datang Kenapa kamu gak tahu Ya karena dia Gak pernah pergi Dari ruangannya Jadi si klien itu Masih diasingkan Karena Kriminal yang dilakukannya ya Membiarkan Raja pergi Ya Dia akan diasingkan Seumur hidupnya Ini seumur hidupnya Ini bener-bener Seumur hidup Ini abadi soalnya Untunglah aku bukan dia Hei Tolong Lebih bersimpati lah Itu kan bukan masalahku Itu kata-kata siapa ya Glasspan ini Harusnya Kalau dari Kedengarannya sih Klien ini emang bersalah ya Karena membunuh seseorang Dan juga Dia gak Gak bener-bener Innocence gitu loh Gak bener-bener Gak bersalah Ya apapun itulah Pengasingan tetaplah hukuman Yang lebih baik Daripada kematian ya kan Kejahatannya si klien itu Adalah Kejahatan yang Luar biasa Dan juga Melebihi Atau melampaui Kejahatan kaumnya sendiri Seiring dengan Kemajuan teknologi manusia Keberadaan kaum kami ini Akan tentunya Ketahuan Dan menjadi pengetahuan umum Ada kemungkinannya Karena Kejahatan yang dilakukan oleh dia Itu bakalan munculin Masalah yang lebih besar lagi Itu akan menghasilkan Sejarah baru lagi Karena pelakunya itu Masih tetap hidup Kebetulan Bulan pengasingan inilah Yang kalian lihat sekarang Oh itu ya Yang belakang ya Jadi Disitulah si klien berada Aku paham sekarang Masing-masing dari kalian tuh Punya beban Yang masing-masing ya Tapi Bagaimana soal kamu Aku Iya Kami semua lupa Soal kamu Ayo coba lihat Masa lalu kamu Oh menarik ini Yang harus kita lakukan Cuman ngeliat lewat Sedotannya doang kan ya Kayaknya sih Nggak ada yang bisa dilihat deh Oh iya kamu benar Ya bakalan adil sih Kalau kami semua bisa lihat Masa lalu kamu juga Aku yang akan lihat Dari sedotannya Maaf ya kalau misalkan Ini nggak menyenangkan Buat kamu Oh nggak apa-apa kok Perhatian banget ya Aku kan Hidup sebagai manusia juga Kamu tahu kan Oke ini masalah lalu ya kita ya Gimana itu Nggak ada yang penting Kamu cuma stress doang Karena kamu tuh punya ujian Dan kamu harus balik secepat ya Kamu harap kamu tuh Belajar lebih banyak kan ya Ya cuman itu dong Nah sebenarnya Cerita kamu mungkin Yang paling sedih sih Uh parah banget Aku cuman mau menjalani Hidupku aja kok Ujian itu berat tau nggak Ujian apa emang ya Ujian kelas 1 General Radio Communication Operator Oh lisensing exam Oh dia mau dapet lisensinya ya Oh lisensi Aku pikir itu cuman Ujian-ujian akhir semester Gitu doang Bukannya Ujian itu Susah ya untuk dilewati ya Apakah kamu akan Mencoba Berkarir disitu Nggak Ini cuman hobi Ah Cheese Well then Kalau gitu Kita udah saling mendengar Cerita satu sama lain Apa yang akan kita lakukan lagi sekarang Aku mau cepetan balik ke rumah nih Ya kalian semua sih Udah kelar ya Jadi kalian bisa balik ke bumi Ngomong-ngomong Glasspan Aku bisa hapus ingatan kamu Soal Ratera Apakah kamu mau Aku untuk melakukannya Apa? Kamu bisa melakukan itu? Iya aku bisa Memanipulasi ingatan manusia Itu bukan tugas yang susah kok Hmm Kayaknya sih aku Nggak mau Ya Pilihan kamu Kamu yang nantuin Sama juga Sama kamu Sianes Iya Kamu khawatir kan Kalau masalah ini Itu bakalan jadi Masalah besar Menurut hukum yang ada di bulan Ya kan? Iya Kalau gitu Biar aku ya Yang handle prosedurnya Kalau dilihat dari situasinya Kamu nggak bakalan Bisa dihukum Atas kejahatan apapun Termasuk juga si nomor 46 Dia juga nggak akan Aku tahu Kamu khawatir pasti Diasingkan itu menjadi Tanggung jawab kamu Tapi hukum di bulan ini Lebih Apa ya? Lebih Lebih nggak ketat Daripada yang kamu pikirkan Syukurlah Last but not least Terakhir King Spike Ya Sejujurnya Aku udah nggak tahu sih Cara untuk Nge-headle kasus kamu Kamu pengen balik ke bumi Di era sekarang Aku sih udah nggak punya Ikatan lagi sama bumi Dan juga aku juga Nggak tahu siapa-siapa Di sana Aku cuma khawatir Suara klaim Ya aku juga mikir Kamu bakalan ngomong itu sih Kasian sekali Kamu tahu saya Ronika? Ya Aku punya satu Penawaran sih Walaupun aku nggak tahu ya Ini mungkin atau nggak Apa itu? Apa ini? Lars? Gaspen? Aku akan Meneleportasikan Kalian berdua Ke bumi sekarang Biasanya sih Manusia yang Udah mengunjungi Moon Place Itu akan kembali Dengan ingatannya Sudah terhapus Tapi kali ini Aku akan Bikin Pengecualian Tapi kenapa? Ya Karena alasan personal aja Hah? Terus gimana Kalau kita Ngasih tahu Ke orang-orang Soal Kaum kalian Dan Kalau ada kami berdua Dengan cerita yang sama Pasti Mereka akan Lebih percaya lagi Aku sih Meragukan hal itu ya Karena banyak banget Orang-orang di bumi Yang juga Sering Ngomong soal Hal-hal yang berhubungan Sama fantasi Kayak gini Oke Kita proses ya Teleportasinya Goodbye CNS Bantuin aku sini Iya pak Well then Goodbye itu See ya Bye Semoga kita bisa ketemu lagi ya Kapan-kapan Pasti Wuh It would Ada apa kah itu Permisi Nah kayaknya ini sama nih Hmm Aku back-back aja Iya aku back-back aja kok I'm back Aku udah kembali Aku harus pergi Ujian ku akan segera Dimulai Oke Harusnya sama Oke Ini beda nih Oh kamu sibuk banget ya Si Algojo juga udah balik tuh Iya itu Berat Tapi Sharonika bilang Aku gak akan dihukum Oh luar biasa Kamu Mengerjakan dengan baik CNS CNS Terima kasih ya Nomor 46 Untuk apa? Ya karena udah memperlakukan aku dengan respect Hah Emang kenapa aku gak harus ngelakuin itu Tapi ya Selamat datang lagi ya Oke Ada sedikit perbedaan sih Oh damn Nah ini gimana nih Hah gak kelar-kelar Ratera Loh kok masih dia Oh Ya ampun Aku ngomong sendirian lagi Apakah ini kayak Apa gitu Waktu aku lagi ngomong sendiri Terus kenceng-kenceng Itu sih Agak menenangkan Tapi ya Aku juga merasa sedikit Kesepian Apakah itu hal yang baik? Hei Glasspan Kamu tuh meracau sendiri ya? Ah Apa aku ngomongnya kekencengannya? Iya Maaf ya Oke Sedikit Sedikit berubah Apakah ini ending 2-nya bener? Jadi ada 3 individu Yang udah ditanganin Dan juga udah balik Nomor 22 CNS Sudah diampuni 3 berarti sama si Ini ya Si Algojo ya Asih Melegakan Nomor 67 Kami menyambut Kedatangan kamu kembali Selamat datang kembali Saya Ronika Apakah kamu mau Melanjutkan Menjadi Algojo? Kamu udah gak bisa Ngapus memori kamu Tapi kalau kamu Lanjut Kamu mungkin Akan masuk ke Keadaan Mental yang Tidak bisa dirubah Gak akan ada yang Bertanggung jawab Atau Gak ada yang Akan disalahkan Kalau misalkan Kamu menolak Penawaran ini Gak Aku gak menolak ya Kalau itu mau kamu Ya kami gak akan Mengganggunya Ya itu semua Terserah kamu Satu hal lagi Aku punya penawaran Mengenai Hukum dan Hukuman Yang ada di bulan Apakah ini Demi Kepentingan Klaim? Ya ini sih Campuran antara bisnis Sama urusan pribadi ya Aku sih belum Ngomong apa-apa ya Tentang itu Ya kami akan Mengizinkan Kamu juga akan Merasa sulit Meneruskan Sebagai Algojo Tanpa Idealisme Dan juga Aspirasi Semoga beruntung 67 Semoga kamu bisa Menunjukkan Niat baik kamu Dan juga Kemenangan kamu Oke The kingnya mana The king Oh Ternyata mereka berdua Harusnya sudah kelar Tinggal kita buka Apa yang ada di Main menunya Soalnya Kan itu dari awal Banget ya ada dua kotak Itu Cuman gue gak tau Apa lagi Isinya Mungkin Mungkin Tebakan gue Game selanjutnya Kalau Ada ya Sama Ini apa Artwork Artwork Kita lihat Tadi bentar lagi Tapi ini berarti Si Si kliennya ini Tau gak sih Kalau misalkan Si kingnya ini Bukan cowok Harusnya sih Tau ya Harusnya Soalnya kan dia bisa Punya kemampuan Itulah Makasih ya Udah menunggu Ini Strawberry pancake Oh Kita dianterin Makanannya Makasih Oke Oh iya ya Kan kita waktu di Moon Palace itu kan ada Lukisan Strawberry itu ya Bukan strawberry pancake Strawberry cheesecake Iya iya disini pancake sih Bentuknya Lebih kecil Daripada yang aku duga ya Oke lah Kalau Begitu Aku akan Segera makan Dan Pulang harusnya sih Sorry ya udah bikin Kamu nunggu Siapa nih Glass pen Ya aku Banyak kerjaan Oh gak apa-apa kok Aku sebenernya udah makan Good Apa ya Aku pesen apa ya Let me see Udah Siap pesen kak Aku mau minuman Dari Dispenser aja Sama Mau salad Dan juga Kari ukuran besar Kari ukuran besar Oke siap Apa ada Udang Di kari Atau saladnya Gak ada Gak ada sih kak Oke Udah cukup Siap Gile Tau juga ya dia Oh itu banyak juga ya makanannya Iya lapar banget Karena aku udah kerja Berat Kamu juga Oh Kamu juga alergi Sama udang Hah Kamu juga Oh gue pikir Dia tau si Karakter kita itu Alergi udang Ternyata dia juga Ada apa Dengan hal ini Apakah tempat ini ada Hubungannya sama Moon Perez Gak tau deh Jadi Gimana ujian kamu Aku gagal Oh no Tapi kan kamu lagi Ngasuh kan ya Dari Belajar-belajar kamu itu Haha Ya ngomong-ngomong Aku udah mengalami semua itu Saat aku hidup Tapi Setiap hari Sepertinya Semakin Lama Semenjak aku balik Iya aku juga ngerasain Hal yang sama Untungnya sih Hal-hal tersebut Ya Lancar-lancar aja sih Meskipun pekerjaan aku Yang panjang Ini Bikin Capek asli Ya aku tau Aku jadi mikirin dah Apa Raja itu beneran Senang ya Dengan keputusannya sendiri Ya aku jamin sih Cuman mereka Berdua doang yang tau Tapi Aku tebak Tapi Aku rasa sih emang Kalo misalkan dia Milih untuk tinggal disini Udah bukan zamannya lagi sih Kok him sih Bukannya Her ya dia Bukannya kamu juga bilang kayak gitu Kamu tau kan Sekarang hidup itu kayak gimana Ya Aku rasa juga gitu sih Tapi ya Mereka pasti Akan kehabisan topik sih Suatu hari Pastinya Tapi Mungkin itu lebih baik sih Daripada Menyendiri ya Gimana kalo Misalnya mereka berdua Udah lelah Satu sama lain Kalo itu terjadi Dan Salah satu dari mereka Pergi Dan duduk Di sisi Sebaliknya dari bulan itu Dan itulah yang membuat Mereka berdua Berada di Kesendirian Kalo si Sianes sama Celonika Gimana ya Ya mudah-mudahan Dia Lancar-lancar aja lah Itu aja sih Yang pengen aku tanya Aku harap sih Mereka baik-baik aja Hey Apakah kamu Masih suka Keinget soal Ratera Aku sendiri sih Juga gak yakin ya Meskipun begitu Aku tetap Ngerasa sendirian kok Walaupun aku Ingat-ingat dia Tapi semenjak aku kembali Dan mengkonfirmasi Bahwa Gak ada seorang pun Yang tau dia itu siapa Ya Hal-hal itu udah berjalan Jauh lebih Gampang sih Ya aku paham Plus Meskipun tanpa Ratera Di hidupku Aku tetap bisa punya Temen baru kan Oh jangan teriak-teriak Tiba-tiba gitu Oh sorry Aku cuma seneng aja kok Yudho Matase Ini dia Sarado Tokare Arigato The end Kalo gitu Kamu gak masalah ya Kalo aku ngelakuinnya Apa nih Enak banget Seneng mendengarnya Halo Ah oke Ternyata Bener kan Artwork Sama Sound Gallery Oke itu dia Akhirnya kelar Mungkin gue gak akan Ngomong lama-lama Soalnya juga Sesuai dengan durasi Game yang gak gitu Lama juga Ya Impresi akhir gue itu Untuk game Enjoy the Diner ini Secara Naratif Itu Bagus banget Menurut gue Ceritanya menarik banget Diikutin Bahkan sebelum Ada refill ini Itu juga tetep Gue tertarik Untuk ngulik Lebih dalam Dari Cerita di game ini kan Terus Ternyata Kalo kita mau Ngarahin ke Ending 2 Itu ceritanya Memang Sesuai yang gue harapkan Kita bisa dapet Cerita-cerita Tersembunyi sebelumnya Yang Akhirnya jadi Ngejawab semua pertanyaan kita Dan juga Endingnya itu Ya gue juga cukup puas sih Terus Kalo art style Gue suka banget Sama Tipe-tipe game yang kayak gini Art style-nya unik Dia cuman ngandelin Empat warna doang Hitam Kuning Biru muda Biru gelap Biru tua Tapi tetep Secara visual Bisa Kalian nikmati Khususnya yang Suka seni ya Kalo misalkan Kalian ada Preferensi Subjektif Kalo kalian emang gak suka Style-style yang kayak gini Pasti kalian gak bakalan suka sama game ini Tapi karena gue pribadi gue suka Tipe-tipe game yang style-nya itu aneh-aneh Gue suka sama game ini Terus juga musiknya juga lucu Enak-enak didengernya Terus juga ada gimmick juga Yang satu kita bisa dengerin Pake lagunya itu piano version Yang satu lagi itu Bisa dengerin Lo-fi versionnya Dan dua-duanya juga lagunya Cukup enak Ya ternyata game ini Game point and click Terus juga lebih ke Naratif juga Yang Nawarin sesuatu yang berbeda Dengan premise tuh Kita terperangkap Di Dimensi lain Gak bisa kemana-mana Tadi ya gue pikir tuh Bakalan ada Misteri yang Wah-wah-wah Gitu lah Tapi ternyata gak Semuanya Berhubungan sama Apa ya namanya Cerita yang deep juga Jadi kalo gue bisa bilang Ya agak-agak wholesome Tapi ya gak terlalu bikin Nangis banget lah Lebih ke Kita menyadari sesuatu Akan apa yang kita pilih Dan gitu-gitulah Pokoknya Terus ya karena Memang skala dari game ini Ya segitu-segitu aja Menurut gue ya Udah pas gitu Jadi kita gak akan Bisa berharap Ini game tuh Ke arah mana gitu Gak bisa Yaudah cuman disitu aja Lingkupnya Secara Gameplay kita Yang main itu Cuman nyari perbedaan Dari dua gambar yang Serupa Gue juga kangen sih Udah lama gak main game Yang kayak gitu Nyari perbedaan Apalagi di beberapa Gambarnya itu Perbedaannya juga tipis banget Tapi ya Gak terlalu susah-susah banget Jadi Masih bisa dikerjakan Dengan sangat mudah Yang sulit itu Pas terakhir aja sih Yang gue pengen nyoba Dapetin ending dua Karena gue ternyata Secara Jalan cerita Gue emang agak salah Kalo di permainan gue yang ini Tapi yaudahlah Itu dia yang gue mainkan Mau kemana lagi Makanya gue rapiin Di bagian editingnya Harganya juga gak terlalu mahal Ceritanya juga Lu bisa suka Dengan Tipe-tipe pembawaan Cerita yang kayak gini Cuma sayang sih Emang gak ada Yang ngisi suaranya Sayang banget Padahal gue pengen denger gitu kan Pas di awal kan Gue ada bilang Kayaknya ini ada Feel-feel Coffee Talk gitu kan Terus Gue bilang sih emang ada Kalo dari Segi Kita ngedengerin Orang bercerita Atau Kita saling ngobrol gitu loh Di suatu tempat Makan atau minum Terus juga didampingnya Sama musik-musik Lo-fi nya juga Itu sama Menurut gue itu Secuil yang Agak mirip sama Coffee Talknya Jadi Terlepas dari itu Ya beda banget lah Soalnya Kita gak ada Action untuk Bikin ini itu Terus juga Gak ada konsekuensi Ini itu juga Makanya Gak bisa dikatakan mirip Bahkan ini Jauh lebih di bawahnya Tapi tetep enjoyable Untuk dimainkan Kalo gue pribadi Soalnya gue suka Mendengarkan cerita-cerita Merekanya itu loh Yang menarik Kalo kekurangannya itu Kalo lagunya tuh Suka-suka berhenti Terus Yang kedua itu adalah Waktu kita udah selesai Nanya sama karakternya itu Iconnya itu gak berubah Jadi Gue yang pelupa ini Gak tau apakah gue udah Nanya ini atau belum Harusnya ada tanda Atau gak yang ditanya itu Menghilang aja Terus yang selanjutnya Begitu kita pencet Terus ternyata ini Udah ditanyain Ternyata Percakapan itu Gak bisa di skip Atau gak Si karakternya sendiri itu Bukannya Inisiatif untuk Ngasih tau Bukannya tadi kita udah bahas ya Kayak gitu-gitu Nah yang kayak gitu-gitu tuh Ada di bagian belakang Waktu kita pilih Sesuatu yang sama Si karakternya itu Bakalan ngomong kayak gitu Tapi di awal-awal Itu gak ada Makanya Cukup menyebalkan Kalo lu lupa Lu udah nanya atau belum Dan dia jawab Ngulang lagi Ngulang lagi Cukup menyebalkan sih Untuk skor sih Gue kasih ini 7 per 10 aja lah Udah oke Sampai sini dulu Thank you banget Yang udah ngikutin Dari awal Sampai akhir Maafin kalo misalkan Ada translate Yang berantakan Atau ngaco Karena Gue ngerjainnya Secara spontan Jadi Mungkin masih berantakan Sorry banget Mudah-mudahan sih Tetep bisa nyaman Dilihatnya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Terus juga follow aku Sosmet gue Gue Zeno Bye-bye Sub indo by broth3rmax